hai 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 halo halo teman-teman jumpa dengan jenna pilhani jenna pilhangka pada malam hari ini teman-teman Oh ya teman-teman tadi kita tidak terlalu merencanakan perjalanan teman-temannya tapi rupanya mengalir saja teman-teman sehingga saat ini kami sedang dalam perjalanan teman-teman itu menuju pelangka raya dan kini kita sudah keluar dari jembatan musa teman-temannya dan tadinya kita berpikir ya berpikirnya juga dadakan teman-temannya ya jadi rupanya kita saat ini dalam perjalanan dan kita juga nantinya akan melihat-lihat apakah kita nanti makan juga tidur di mobil ini teman-temannya sambil kita melihat rupanya arus mudik juga teman-teman di jalan ini sudah hampir malam teman-teman kita masih lihat-lihat apakah kita mencari tempat kita singgah yang aman untuk kita menikmati makan malam teman-teman ya dan kita juga tadi membawa peralatan tidur teman-teman ya kalau seandainya kita mau tidak mau harus tidur di mobil dan juga kita membawa makanan darinya teman-teman namun kita sambil melihat-lihat dimana kira-kira kita akan berhenti atau singgah teman-temannya untuk istirahat dan sambil berpikir apakah kita tidur di mobil atau bagaimana nanti ya sudah teman-teman ya ya teman-teman akhirnya perjalanan kami yang mengalir saja teman-teman tiba di pelangkaraya dan kini kami sudah dapat tempat tidur teman-teman ya kita cari tempat tidur yang murah meriah saja teman-teman ya itu di melati wisata dan beginilah keadaan kamarnya juga tempat tidurnya sesuai dengan harganya teman-teman ya seperti kita lihat yang penting kita bisa tidur ya karena perjalanan kami tadi ya sepertinya mengalir saja tidak begitu direncanakan teman-teman selamat menikmati 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 Tidak lama lagi Akan tiba di Kapuas Mendiri Ya teman-teman Seperti inilah keadaan Suasana kota Atau kota kabupaten Pulang Pisau Teman-teman ya Jadi bagi teman-teman Yang masih belum pernah datang ke Kalimantan Tengah Khususnya di kota Pulang Pisau ini Teman-teman bisa saja Melihat Bayangannya seperti Ini teman-teman Bayangan kotak Pulang Pisau Kotak Bupaten Pulang Pisau seperti ini Teman-teman Ya teman-teman Selamat sore Kita sudah Tiba di Besarang teman-teman ya Dan seperti terlihat Di Kaca belakang Pantat mobil Turun hujan rintik-rintik teman-teman ya Artinya Artinya Kita tiba di Kapuas Cuaca Kurang bagus Dan Hujan turun Teman-teman ya Sekarang Tepatnya Jam Setengah lima sore Teman-teman Kita Sudah Tiba di Kapuas Kapuas Tepatnya Masih berada Di Besarang Teman-teman ya Sedikit lagi Kita tiba Ke Tempat tinggal Kita Tepatnya di Kapuas Teman-teman ya Terlihat Pantat Mobil Di Kaca Itu Terganggu Oleh Hujan Teman-teman ya Tidak lama lagi Kita akan Tiba Di Rumah Teman-teman Hujan Semakin Lebat Hujan Semakin Lebat Dan Kita Kini Sudah Naik Jembatan Pulau Telo Sudah Lama lagi Kita akan Tiba di Rumah Teman-teman ya Dan Terlihat Kabup Ya Ya Bersyukur Kita Sudah Turun Dari Jembatan Walaupun Lumayan Bergoyang Tidak lama lagi Kita akan Tiba Di Rumah Tenan-teman N Inspector Aduh, hampirnya tuh Teman-teman, hujan masih turun dan semakin lebat Namun kita sudah masuk gang Dan kita sudah tiba di tempat kita ya, di rumah kita Dan selamat sore buat teman-teman Bagi teman-teman yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri Selamat merayakan Semoga selalu diberkahi Salam sehat dan selamat sore, bye